Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Seller Kaktus Di video kali ini mau update bibit kaktus aja nih Kira-kira nanamnya itu udah 4 bulan Jadi apa sekarang? Yuk kita langsung liat aja yultan dulu Oh iya sebelumnya apa kabar kalian semua temen-temen? Gue harap kalian langsung aja yuk tanpa berlama-lama Ini temen-temen nih mau update biji kak ya Update bibit kaktus temen-temen Aduh Udah lama ini temen-temen nih Gak pernah bikin video lagi bibit kaktus nih temen-temen Pelan-pelan, pelan-pelan bukanya Pelan-pelan Bim salah, Bim jadi apa? Prok, prok, prok Gue sih hafal kalau ini yang mau gue update Soalnya tadi udah sempet cek dulu Yuuu Bibit kaktus Kaktus, kaktus Yuuu Wih mantap Kasih ruang bosku Kasih ruang Ini bosku Yuuu 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 Banyak ya, gue angkat aja deh Bergerombol, bergerombol gini dong Yang kuning-kuning gini mudah-mudahan aja Dia ini adalah variegata Sampai gede Mudah-mudahan aja warnanya ini bertahan sampai gede Mudah-mudahan aja dia Warna kuningnya ini adalah warna variegata Bertahan sampai gede Bukan nanti balik lagi ke warna hijau Mutasi, itu namanya mutasi warna Tapi kalau bibit gini bisa banyak kemungkinan Bisa variegata, bisa warna sementara Kemudian dia Udah gedenya berubah jadi gini Warna hijau Warna pada umumnya Ngikutin induknya dia, biasanya Tapi Enggak juga selalu harus hijau Kadang kalau misalnya kita Kawin silangkan dengan Faktus yang Hijau juga mungkin Variegata Adalah faktor luck Keberuntungan Itu Hijau sama hijau Kalau kalian kawin senangkan Itu belum tentu Hijau semua Enggak selalu hijau Tapi ada yang hijau Cuman Bisa jadi juga Ada yang variegata Di 100% itu Eh, di 100% Njemai biji kaktus Yang indoknya hijau Itu Mungkin 1% Atau mungkin 2% Yang akan jadi variegata Mungkin juga Enggak ada Yang jadi Variegata Sebaliknya juga gitu Indokan variegata Variegata nih Kalian kawin senangkan Gak juga selalu harus Ntar anakannya variegata Cuman Memang 5% Kemungkinan Gue berani Gak berani Jamin juga sih Gue berani bilang 5% Kenapa Ya Ada kemungkinan lah Ada kemungkinan Yang induknya variegata Variegata Kalian kawin senangkan Itu Hasil bibitnya Akan jadi variegata Tapi Balik lagi Variegata itu Ya faktor luck Gak bisa dipaksain Ini kayak gini nih Ini kan indukannya Ijo-majo nih Gue kawin senangkan LB Ori sama Gimno Old Hybrid Zaman dulu Zaman dulu banget Lah Kucing berantem sih Ngapain Aduh Ya Itu Ini indukannya Apa Anakannya sih Harusnya sih Ijo gitu Nah dari ijo ini Kemungkinan Yang gue bilang tadi Kemungkinan 1% nya itu Ada yang variegata Tapi Ada juga yang Tidak sama sekali Kalau ijo sih Udah pasti lah Udah pasti banyak lah Itu temen-temen Kalau misalnya Ijo sama ijo Indukannya gitu kan Terus Bayinya Ijo juga Itu gak Gak heran Tapi kalau misalnya Ijo dan ijo Kalau kalian kawin senangkan Induknya hijau Semuanya hijau Terus Ada anakannya yang Variegata Kelainan Kelainan warna Nah Variegata itu ya Kelainan ya Wartanya aneh Itu berarti memang Faktor lak kalian Itu lak Untuk kalian itu Nah Tapi sebaliknya Yang gue bilang Yang tadi Ini Untuk mencerna aja Baru balik deh Ngomongnya Tapi kalau misalnya Kalian Kawin senangkan Variegata Antara variegata Gitu kan Kalian jadi Bibit Jika nantinya Hijau Kalau itu Gak heran Pasti tetap ada Walaupun nanti Misalnya nih Kalian menghitungin 50 Kalian semai Yang hijaunya itu 40 Ya kan 90%nya hijau Eh ada 10%nya ada Yang variegata Misalnya gitu Nah itu memang Lak juga sama Bolak balik aja sih Sebenernya Bibit-bibit Segitu Sintinya sih Tapi cakep dong Iya gak Cakep lah Gini tuh Lihat tuh Walaupun nanti Gedenya Gue gak tau Akan warnanya Jadi apa Yang penting Tetap bersyukur Tetap menanam Iya kan Tetap belajar Semai Caktus Semai Bici Caktus Bibit Caktus Yang penting tetap Tumbuh aja Dulu aja Udah seneng Tapi warnanya Ini tuh Gradasi banget deh Anjir Jadi gitu temen-temen Ini biar Biar gak Khoaksa aja nih Itu kan Nah Malik lagi Nah ini Ini Bisa berarti Saya So imut banget Anjir Tapi bagus tuh Cakep Udah lumayan gede nih Ini usianya 4 bulanan nih Kurang lebih ya 4 bulanan Disemai nih Udah 4 bulanan Tungguinnya Tungguin beberapa bulan lagi lah ya Minimal 1 tahun lah Enaknya lah Udah 6 bulan lagi aja Eh Berarti masih ada Berapa tuh Kurang 8 bulan ya 8 bulan 8 tambah 4 12 Iya bener lah Tinggal 8 bulan lagi aja lah Ntar di update lagi ya temen-temen Itu udah lama banget gak update nih Cuman udah ada yang gede-gede tuh Lihat deh Kalian kecil-kecilnya juga Cuman Warwanya oke banget Kan yang gue bilang tadi Yang penting kalian Tetep semai Tetep tanam Tetep belajar Apa ya Tetep bersyukur Ini hasil Kawin silang Antara LB Ori Gimno Calisium Fredrici Aguadus Kawin silang Gimno Calisium Hybrid Hijauan Kalo misalnya gue dapet Varigata Atau dapet Kristata Dapet double head Oh itu Luck banget deh Ibaratnya lo kayak main Gacha gitu Main game Gacha Dapetnya Weapon Weapon bagus Kalo misalnya main free fire Atau misalnya kalian main PUBG Atau Main Caloran Kalo misalnya gacha Kalian Bagus Dapet ya Kayak sama Kayak gini Faktus Ya kita mah di hidup ini Tetep mengandalkan Faktor luck Yang tadi gue bilang Tetep bersyukur Tetep semangat Lu tanam aja dulu Masalah gagal Atau gak Berhasilnya Kan urusan belakangan Yang penting lo belajar aja Gak usah mengeluh-geluh lah Gak usah dengerin Apa kata orang Gitu kan Menenem aja Gitu kan Banyak sebenernya Yang pengen gue update nih Banyak banget Bibit laktus yang pengen gue update Cuman untuk saat ini Ini dulu aja lah Ini dulu aja Udah bikin gue Alhamdulillah Rubbilalamin gitu kan Walaupun hijauan Balik lagi Kita ngobrolin Soal dianya aja nih Ini gue gak tau Ada berapa butir Temen-temen Gue gak tau Ini ada berapa butir Tapi Ya Cukup Cukup Membanggakan lah Hasil tani sendiri gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Dipercaya untuk Merawat Gak usah ini Tinggal Sorry Tinggal Bagaimana Min syukurinya aja nanti Misa-misahinnya nih PR nih ntar nih Cuman No problem lah Sekarang Bikin pasukan dulu aja Yang banyak buat bantuin Misahin bibit kaktus ini Aduh Mantep ya Terus Apa lagi ya Gue sebenernya Banyak banget Nanem Gigi kaktus tuh Kalian udah tau lah ya Gue udah Banyak banget Nanem gak tau Berapa ribu Mungkin udah Puluhan ribu kali ya Kayaknya puluhan ribu udah belum nih Paling berapa ribu doang Ribu lah Belum sampe puluhan ribu Tinggal kita liat nanti aja Tiga tahun ke depan lah Atau dua tahun ke depan lah Gitu Kalau di rumah Beberapa udah ada yang dipindahin Itu udah Mewakili lah Udah banyak Udah banyak lah Dan beberapa Gue jualin Dua lima Tiga lima Itu hasil semuanya gue sendiri Yang gue jual Gitu Temen-temen Oke Temen-temen Apa lagi ya Udah lah Gitu aja lah Di video kali ini ya Sekian Dari gue Channel Selar Kaktus Jumpa lagi Di video selanjutnya Di channel Selar Kaktus ini Lalu positif thinking Mikirin Kalian teringin aja Happy gardening temen-temen Udah Yang gue bilang tadi Jangan dengerin Jangan dengerin Apa kata orang Udah gak usah Lu baca komentar-komentar Kayak gitu Kecuali Komentarnya mau bangun Ya Otomatis nih Komentar Headspace itu Pasti akan Baca Udah gak usah Dipikirin lah Udah gitu aja temen-temen Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Saya lagi Shoot Bibit kaktusnya ini Asik 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 Jangan lupa temen-temen Sungkup kembali Karena ini Akan Menyembunyikan Penglihatan Temen-temen Ya kan Akan menyebunyikan Penglihatan temen-temen Supaya temen-temen Gak terlalu Hop Gak terlalu Berharap Dia cepat gede Gitu loh Tapi kan kalau Ini Maksudnya Ini bercanda ya Kalau misalnya Bersembunyi dari penglihatan Temen-temen ini kan Ya kan temen-temen kan Gak selalu harus Setiap hari Dilihatin kan Gak gede-gede Jangan setiap hari juga Dilihatin ya Gak gede-gede Lu dua minggu sekali Lu lihat boleh lah Ada pertumbuhan pasti Gitu Lu setiap hari Gak gede-gede Lu lihatin Gak sama kayak Piar apa juga Kalau lu lihatin tiap hari Gak gede Lu jalanin lagi Doain aja lah Doain Ya udah ya Temen-temen Semoga video ini Bermanfaat Bagi kalian semua Temen-temen Gak gede-gede 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 Gak gede-gede